Ini ada mobilnya, karena waktu aku nikah dijanjikan waktu. Pengantin wanita ngambek suami janji jemput pakai mobil Alphard malah datang naik becak motor. Viral pengantin wanita ini dinarasikan nyaris gagal menikah karena pasangannya janji menjemput pakai mobil Alphard malah datang naik becak motor. Sebelum hari pernikahan, pengantin wanita dijanjikan pasangannya bakal dijemput dengan Alphard untuk menuju tempat pernikahan. Namun ketika tiba saatnya, mempelai pria malah datang menaiki becak motor. Melihat hal itu, pengantin wanita sempat bertanya mengapa ucapan suaminya tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Momen saat pengantin wanita dibawa naik becak itu dibagikan oleh akun TikTok, adjayantiana. Merasa ditipu calon suami, pengantin wanita hampir tidak mau menikah, tulis Jayantiana dalam keterangan unggahan TikToknya. Dalam video itu, terlihat sepasang pengantin yang telah bersiap dengan pakaian adit batak. Namun dalam rekaman tersebut, mempelai wanita tampaknya sedikit kecewa. Sebelum acara dimulai, ternyata mempelai wanita telah dijanjikan bahwa mereka akan pergi dengan sebuah mobil Alphard. Sang wanita sangat terkejut saat mendapati sebuah becak motor yang sudah tersedia untuk mengantar ke mereka. Dampaknya keduanya terlihat tengah berdebat di hadapan keluarga dan tamu. Tak berhenti di situ, meski berusaha merayu agar wanita itu bersedia naik ke becak, wanita tersebut tetap pada pendiriannya. Pasalnya sebelum menikah, ia dijanjikan akan naik mobil mewah pada saat acara pernikahan. Tampak para keluarga dan pengantin pria mencoba membujuk pengantin pria. Meski sempat merajuk, mempelai wanita pun akhirnya luluh dan bersedia dibawa menggunakan becak motor. Rot wajah keduanya pun begitu bahagia sembari melambaikan tangan ke arah keluarga dan tamu. Belum diketahui kapan dan dimana insiden ini, namun dalam lokasi yang disematkan dalam video itu, peristiwa itu terjadi di Medan. Jangan lalu, triboon X. Jangan lalu, triboon X. sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.